Kita tahu oleh Sipetar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama. Pembesar ratusan warga Cidaun, Kabupaten Cianjur, mengamuk di kantor Polsek Cidaun minggu malam. Warga juga merusak sebuah mobil yang menewaskan tiga warga dan suatu orang luka. Warga kesal lantaran pelakunya kabur. Seperti inilah kekesalan ratusan warga Cidaun saat merangsok masuk ke kantor Polsek Cidaun, Kabupaten Cianjur, minggu malam. Warga kemudian merusak sebuah mobil sedan bernomor polisi D1722GX milik pelaku yang kabur usai menabrak tiga warga hingga tewas di Kampung Girang, Desa Cidaman, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Warga menduga mobil yang dirusak tersebut milik anggota Polsek yang dipinjamkan ke para pelaku yang diduga sedang mabuk. Setelah puas menghancurkan mobil, warga mencoba masuk ke dalam kantor Polsek untuk mencari pemilik mobil, namun dihalangi anggota Polsek. Mobil menabrak empat orang warga dengan kecepatan tinggi. Diketahui keempat warga tengah duduk di sebuah warung. Akibatnya ketiga warga tewas di tempat yakni Faisal 15 tahun, Hermawal 14 tahun, dan Anuas 12 tahun, dan satu orang lainnya yakni Lungga 16 tahun, masih dalam perawatan Puskes Mesci Daun. Hingga kini polisi masih menyelidiki kejadian ini, Sementara itu ketiga korban tewas sudah dibawa ke rumah duka masing-masing.